Halo para mitra, apakah Freddie Mercury seorang muslim? Lantas apakah maksud kata bismillah dalam lakunya Queen Bohemian Rhapsody? Mari kita bahas Dan inilah Rumang Sani Freddie Mercury adalah seorang penganut agama Persia kuno yaitu Zoroastrianism Jika Anda perhatikan wajah Mercury sendiri sangat identik dengan keturunan Persia yang waktu modern ini berlokasi di Iran Memang benar, walaupun ia terlahir di India sebenarnya Mercury adalah keturunan penduduk India yang memang berdarah Persia kuno dan sudah menetap lama di India Untuk agama mereka adalah agama kuno warisan leluhur yang sampai saat ini pun masih dipegang teguh oleh kaum India Persia tersebut Memang Mercury terlahir dengan orang tua yang memegang agama tersebut sehingga ia pun akhirnya beragama Zoroastrianisme Bahkan di saat wafat pun pemakaman sang legenda musik rock ini dimakamkan dengan proses dan tradisi Zoroastrianisme Proses pemakaman juga didatangkan oleh pendeta-pendeta agama tersebut Banyak spekulasi memang mengatakan bahwa Mercury mungkin beragama Islam Namun, bernyataan tersebut tidak benar Pakar musik dan beberapa kolega musik bersepakat bahwa sebenarnya Mercury masih berusaha untuk mengingatkan dirinya akan masa lalu dan latar belakang aslinya tersebut Dapat didengarkan juga melalui salah satu lagu di album Jazz yaitu Mustafa Dimana lagu tersebut sangat kental dengan nuansa Arab Apakah Freddie Mercury Agama Islam? Kalau kalian menemukan fakta-fakta lain Freddie Mercury silahkan tulis di kolom komentar Dan inilah Rumang Sani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!